11 April 1945, sebuah kota kecil di wilayah Jerman. Iringan melodi kesedihan menemani para penduduk sipil dengan nepuing-puing bangunan yang hancur. Dosa yang diperbuat para penguasa justru menjadikan mereka korban perang yang sesungguhnya. Tak peduli anak-anak, muda ataupun orang tua, semua golongan itu bahu-membahu mengais kepunyaan mereka. George Perconte, Liebgat, Webster, dan Randall Mann sedang duduk di lantai dua mengawasi pembersihan, hingga Kapten Nixon bergabung bersama mereka. Satu bulan sebelumnya, tepat setelah kompi isi tiba di negeri Jerman, kita dibawa untuk mengamati kelas balik dari Kapten Nixon. Wajah murung tanpa ekspresi menandakan telah terjadi sesuatu. Hal itu semakin jelas ketika Kapten Nixon terang-terangan frustasi atas gagalnya misi penerjunan divisi lintas udara ke-17. Pesawatnya hancur tak lama setelah dia melompat, menewaskan semua para awak di dalamnya, kecuali dirinya dan beberapa para troopers yang berhasil terjun sebelum pesawatnya meledak. Walau tak bisa dipungkiri bahwa Kapten Nixon sangat terpukul atas tragedi tersebut, bahkan ia terus berpikir apa yang harus ditulis untuk keluarga mereka. Tak berbeda dari ungkapan biasa, sepertinya saran tersebut kurang memuaskan Kapten Nixon. Di tengah situasi yang cukup tenang ini, Per Conte dan seriadu pengganti bernama O'Keefe dikirim ke poster depan, menggantikan Hershey yang sedang berjaga. Perlahan tapi pasti, Per Conte segera menyamankan posisi duduknya, berharap mendapat ketenangan sembari membaca buku yang Hershey pinjamkan. Namun seperti kebanyakan prajurit baru lainnya, O'Keefe yang belum pernah melihat pertempuran apapun terus membual mengharapkan aksi pertempuran. Sikapnya yang periang dan ceria menyinggung Per Conte, yang kemudian mencacinya dengan kata-kata kasar. Malam harinya, Kapten Nixon mengabarkan bahwa sang presiden telah meninggal. Kabar duka yang sekali lagi membuat Kapten Nixon semakin gelisah. Derasnya hujan seakan menggambarkan suasana hatinya saat ini. Berjalan di tengah kota tanpa kepastian, hingga kemudian langkahnya terhenti setelah melihat sebuah toko, berharap mendapat sebotol whisky, ia menghancurkan kaca pembatas tanpa rasa bersalah sedikitpun. Namun sialnya, Kapten Nixon tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan pada keesokan paginya, ia mencoba menemui Ves, memintanya untuk mencarikan whisky favoritnya. Meski bisa dikatakan minuman tersebut sangatlah langka di Jerman, dan yang pasti harganya sangatlah mahal. Obrolan singkat mereka tiba-tiba terhenti. Kali ini, seorang prajurit bernama Janowek muncul. Ia menginformasikan jika saat ini 300 ribu tentara Jerman telah menyerah kepada pihak sekutu. Menyikapi kabar tersebut, kompi isi segera mengemasi perlengkapan yang dibutuhkan. Sebelum mereka sedikit kecewa karena tujuan mereka bukanlah Berlin, melainkan pegunungan Alpen. Kapten Spears menjelaskan, jika Hitler telah memerintahkan Waffen SS bersembunyi di pegunungan demi mengusir semua penjajah, menerapkan strategi gerilya dan berjuang hingga titik darah penghabisan. Sedikit usaha lagi, kemenangan serasa sudah di depan mata. Kompi pun berangkat dengan perasaan gembira dan rasa bangga. Sekian konvei kendaraan pun berangkat menuju pegunungan Alpen. Hingga di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan 300 ribu tentara Jerman yang telah menyerah, berbaris tunduk mengakui kekalahan mereka. Setibanya di Landsberg, Meyer Winters berinisiatif mengadakan patroli. Beberapa anggota Kompi E, termasuk O'Keefe dan Perkonte, dikirim ke hutan. Suasana yang awalnya cukup biasa saja, seketika menjadi terasa hening dan dingin. Mereka mulai merasakan sesuatu yang janggal. Setiap para jurid pun meningkatkan kewaspadaan mereka. Kemudian tak lama setelahnya, mereka melihat pemandangan yang sangat tidak wajar. Para para jurid yang melihatnya hanya terdiam, sementara Perkonte berlari kembali ke Landsberg untuk memberitahu para perwira. Perkonte dengan perasaan yang tidak karuan, melapor kepada Meyer Winters. Semua tidak tahu dengan apa yang Perkonte maksud, sampai selanjutnya melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tepat di tepi hutan, terdapat sebuah kem yang mengurung orang-orang dengan ras atau kaum tertentu, atau biasa disebut sebagai kem konsentrasi. Kondisi kem tersebut sungguh mengerikan. Orang-orang yang tinggal di dalamnya memiliki kondisi tubuh yang mengenaskan dan cenderung rentan terhadap penyakit. Petugas memang sengaja membiarkan mereka kelaparan, tak memberi asupan sedikit pun hingga tubuh mereka kurus tak berisi. Kondisi kem yang benar-benar buruk, ditambah banyak mayat tergeletak di tanah sehingga kerap menimbulkan bau busuk yang menyengat. Di tempat yang sama, Lipgut mencoba berkomunikasi dengan salah satu tahanan. Ia mulai menjelaskan jika kem yang mengurung mereka adalah kem untuk para pekerja, terdiri dari beberapa musisi, petani, dan orang-orang terpelajar. Para petugas memang sempat membunuh sebisa mereka. Kurangnya amunisi menjadi salah satu alasan mereka membunuh secara massal. Kemudian membakar pondok-pondok, mengunci gerbang, dan pergi meninggalkan kem. Menyikapi kondisi itu, kompi isi bergegas kembali ke Landsberg, mengumpulkan makanan dan air untuk para korban, kemudian membagikannya kepada mereka. Namun tak lama setelahnya, Kolonel Singh dan seorang ahli bedah dari resimen terpaksa menghentikannya. Sang dokter menjelaskan bahwa mereka harus menghentikan memberi makan dan minum sekarang juga, karena para korban sangat kelaparan. Jika mereka makan terlalu cepat dalam jumlah yang banyak, mereka sama saja dengan bunuh diri. Walaupun terdengar kejam, solusi yang tepat adalah kembali mengurung mereka. Para penyintas perlu diawasi secara ketat selama pemulihan. Sang dokter tak ingin mereka berkeliaran meninggalkan daerah tersebut, dan menyebar tanpa perawatan medis yang tepat. Hal itu sempat ditentang dan menjadi perdebatan bagi Lipgat dan Meyer Winters. Karena Lipgat merasa tak sanggup untuk memberitahu mereka. Tapi apalah daya, lagi pula ini demi kebaikan mereka. Dengan perasaan yang tidak karuan, Lipgat terpaksa mengatakan hal itu kepada para korban. Raut wajah mereka seakan menolak kembali ke kem itu, menyebabkan Lipgat merasa sangat terpukul. Tak lain karena para korban merupakan saudara sekeyakinan Lipgat. Malam harinya, sebuah kabar menyeruak ke telinga para perwira. Meyer Winters memberitahu Kapten Nixon bahwa satuan divisi menemukan kem serupa di seluruh Eropa Timur. Meyer Winters berbicara tentang kem yang 10 kali lebih besar, yang dibebaskan beberapa minggu sebelumnya oleh tentara Soviet. Dia juga mengatakan bahwa warga Jerman setempat akan berpartisipasi dalam operasi pembersihan yang akan dimulai keesokan paginya, melibatkan penggalian tubuh dan mengubur jasad para korban. Episode ini kembali ke saat kota di Jerman sedang dibersihkan. Kapten Nixon mengumumkan bahwa Hitler telah tewas bunuh diri di Berlin. Tetapi sayangnya, perang ini masih belum berakhir. Justru kini mereka diperintahkan untuk bergerak ke Birch's Garden. Dan pada suatu pagi, Meyer Winters sedang berada di tepi danau dengan pemandangan yang begitu menawan. Sesekali, ia ingin merasakan ketenangan dengan berenang di danau itu. Namun sejenak, niatnya harus tertahan. Kedatangan Kapten Nixon membawa album foto para serdadu kompi membuat Meyer Winters tersenyum bahagia. Sudah tiga tahun berlalu sejak kedua sahabat itu memutuskan bergabung ke pasukan penerjun. Entah berapa nyawa telah direnggut menjadi korban di perang besar ini. Namun mereka tak menyangka mampu bertahan hingga titik ini. Kapten Nixon kemudian bertanya kepada Meyer Winters tentang rencana masa depan setelah perang ini berakhir. Ia bahkan terang-terangan mengajak Meyer Winters untuk menjadi bagian dari perusahaan milik keluarganya. Sementara di sisi lain, kompi isi telah tiba di Bavaria pada awal Mei dengan harapan bisa menguasai Burgess Garden sebuah kota tersohor yang ada di penggunaan Alpen. Eagle News merupakan rumah simbolis dari Partai Nasi tempat di mana seluruh pimpinan anggota rezim tinggal di sana. Meskipun Hitler telah tewas, Waffen SS diperintahkan untuk menjadikannya sebagai markas termasuk sebagai titik perlawanan gerilia terhadap pasukan sekutu. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membelokade jalan. Menyebabkan pasukan sekutu tertahan dan tak bisa bergerak. Berbagai upaya sudah dilakukan namun sedikit pun tak menunjukkan hasil yang membantu mereka. Hingga Kolar Lesing datang. Ia memberi perintah pada kompi isi untuk terjun ke jalan raya melintasi pemukiman setempat yang tampaknya sudah ditinggalkan. Kecuali sebuah hotel yang masih diasi oleh atribut-atribut Nazi. Para karyawan yang belum sempat pergi dari hotel tersebut tiba-tiba dilanda kepanikan. Kehadiran kompi isi ternyata membuat mereka ketakutan. Kondisi hotel yang kosong dan beberapa pernah pernik hotel menarik Meyer Winters dan Letton Wells untuk menjarahnya. Lagi pula bagi pemenang harta rampasan perang adalah sesuatu yang wajar. Beberapa menit kemudian Kapten Winters dan segenap serdadu kompi dikirim untuk menguasai Eagleness sebuah mahakarya yang berdiri kokoh di puncak gunung bebatuan. Bukan aksi pertempuran seperti yang ditakutkan. Melainkan hanya bangunan kosong yang dihuni oleh mayat-mayat perwira nazi. Setelah dirasa aman sekian perwira kompi isi menyempatkan diri untuk bersantai menikmati pemandangan puncak. Situasi lebih melegakan ketika sang Meyer berkata jika semua tentara Jerman telah menyerah. Kejutan yang diberikan Meyer Winters bukan hanya itu. Kali ini ia berniat memberikan sebuah hadiah kemenangan kepada sahabatnya. Ia pun membawanya ke rumah Herman Goring salah satu tokoh tersohor di partai nazi. Kapten Nixon tak merasakan sesuatu yang begitu berarti sampai ia melihat 10 ribu tumpukan anggur terbaik di dunia. Ya, ia tidak sedang bermimpi. Perasaan takjub meliputi hatinya. Dalam kondisi terkagum-kagum Meyer Winters berkata jika pihak sekutu telah memenangkan perang di Eropa. Keesokan paginya Kompi Isi melanjutkan perjalanan ke Austria negeri dengan keindahan yang tak kalah menawan. Bentangan gunung dan danau terlihat sangat indah. Terpukau mungkin ungkapan itulah yang dirasakan Kompi Isi. Setibanya di tempat peristirahatan Meyer Winters bertatap muka dengan salah satu perwira nazi. Saat mereka mulai berhadapan rasa canggung menyertai keduanya. Tetapi kemudian perwira itu meminta Meyer Winters menerima pistol miliknya. Tanda sebagai simbol penyerahan pihak Jerman. Meskipun perang di Eropa telah berakhir namun atmosfer di Pasifik terus bergejolak. Jepang masih terus memberikan perlawanan sengit kepada tentara Amerika. Menyikapi kondisi tersebut Meyer Winters meminta para para juri tetap bersiaga. Mengadakan pelatihan tempur dan selalu bersiap mengangkat senjata dalam kondisi apapun. Kabar baiknya beberapa para juri telah mendapatkan poin yang cukup untuk lepas dari tugas dan pulang ke Amerika. Namun bagi mereka yang belum memiliki poin yang cukup terpaksa bersabar dan menunggu keajaiban. Hingga keesokan harinya hal itu terbukti benar. Setelah sekian lama berada di medan pertempuran, Sifti berhasil memenangkan undian dan mendapat kesempatan untuk pulang kembali ke Amerika. Sedangkan para para juri yang masih tertahan, mereka terpaksa mengikuti pelatihan tempur sesuai perintah. Lalu selanjutnya mereka akan dikirim ke Pasifik melawan tentara Jepang. Pada suatu siang, Lipgat, Webster, dan Sisk mendekati sebuah pondok yang dicurigai milik seorang perwira nazi yang menjalankan salah satu kem konsentrasi. Kehadiran Lipgat di sana bukan tanpa sebab. Ia berniat membalaskan dendam kaumnya setelah semua tragedi yang menimpa mereka. Meski berkali-kali, Webster telah mengingatkan Lipgat untuk meredam emosinya. Lagi pula, ia tidak mempunyai bukti yang cukup. Perdebatan pun tak dapat terelakan. Lipgat yang telah dibutakan oleh rasa dendam dengan cepat menginterogasi pria parhubaya itu meneriakinya menggunakan kata-kata kasar. Hal itu menjadi terlalu tidak nyaman bagi Webster. Ia pun keluar dari pondok dan berusaha menenangkan diri. Tetapi, tak lama kemudian terdengar bunyi tembakan. Lipgat tiba-tiba menembak leher pria itu. Dengan menahan rasa sakit, ia keluar dari pondok dan berusaha melarikan diri. Namun ternyata pistol yang Lipgat genakan tiba-tiba rusak. Ia segera meminta Webster untuk menembaknya. Tetapi Webster enggan melakukannya. Namun entah kenapa tiba-tiba Sis menembak pria itu. Sejak peristiwa naas itu, Lipgat, Sis, dan Webster tampak cahung dalam berkata. Tak banyak obrol yang mereka bahas, kecuali satu kalimat yang Lipgat katakan. Bahwa seorang perwira tak mungkin lari. Namun Webster segera menyalahnya dan mengatakan jika perang telah berakhir, semua orang pasti akan lari. Sesampainya di sebuah perempatan, giliran Webster menggantikan Janovec untuk berjaga, memeriksa setiap orang dan kelengkapan para pelintas. Suasana kali itu sangat kondusif. Sebelum sebuah insiden yang lagi-lagi harus merenggut nyawa seseorang. Tak lama setelah Janovec beranjak pergi, sebuah truk tak sengaja menjatuhkan sebuah tangki bahan bakar. Jeep itu pun akhirnya terperosok jatuh ke tepi jalan. Webster yang melihat kejadian itu bergegas mengampiri Janovec. Namun siapa yang menyangka bahwa hari itu adalah tugas terakhir Janovec. Nyawa pria malang tersebut sudah tak terselamatkan. Kemudian pada malam harinya, insiden mengerikan semakin menjadi-jadi. Sir Sun Grant dan kedua rekannya tiba-tiba terhenti setelah melihat kedua mayat tergeletak di tengah jalan. Di bawah pengaruh minuman keras, seorang serdadu sekutu dengan sengaja menembak mati tentara Jerman dan Inggris hanya karena tidak diberi bahan bakar yang cukup oleh kedua tentara itu. Merasa khawatir dan terlihat berbahaya, Sir Sun Grant bermaksud meminta pistol pria itu. Namun alih-alih memberikannya, ia justru melukai Sir Sun Grant dengan tembakan di kepala. Nyaris, satu kata yang tepat untuk Sir Sun Grant. Kapten Spears berusaha mencari seorang ahli hingga ia bertemu dengan salah satu dokter asal Jerman kemudian membantunya untuk mengobati Sir Sun Grant dan beruntung nyawar Sir Sun Grant masih bisa diselamatkan. Sementara para anggota yang lain tidak tinggal diam. Mereka berinisiatif untuk menangkap pelaku, menyebar ke semua sudut wilayah dan memblokir setiap jalan. Geram mungkin satu kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Sampai beberapa waktu kemudian si pelaku akhirnya tertangkap. Bunyi pukulan dan teriakan terdengar di ruangan tersebut. Para prajurit bergantian memukulinya satu persatu. Begitupun Kapten Spears ia terlihat marah dan segera ingin menembak mati tentara yang sudah melukai Grant. Meskipun pada akhirnya hati Kapten Spears tiba-tiba melunak. Lagi pula ia tak ingin mengotori tangannya karena hal itu. Kapten Spears segera menghentikan niatnya dan bermaksud menyerahkannya kepada polisi militer. Setelah situasi meredah, keesokan paginya resimen lokal tentara Jerman sudah bersiap untuk menyerah secara resmi. Satu sisi diperlihatkan jika Kapten Sobel berjalan melewati Mayor Winters tetapi berpaling darinya sebagai alasan untuk tidak memberi hormat. Namun segera setelahnya, Mayor Winters memanggilnya dan mengatakan Kapten Sobel akhirnya memberi hormat dan pergi dengan cepat. Sesaat kemudian, seorang jenderal Jerman mendekati Lipton dan meminta izin untuk memberikan pidato terakhir kepada anak buahnya. pidato emosional dari sang jenderal seperti menggema di telinga para bawahannya. Meskipun mereka kalah dalam perang, perasaan haru dan sukacita meliputi setiap para jurid. Bangga karena bertempur dengan berani untuk negerinya. Pada Agustus 1945, Mayor Winters membawa kabar yang membuat seluruh anggota kompi bisa bernafas lega. Karena pada saat itu, Presiden Truman menerima penyerahan diri tanpa syarat dari Jepang. Dan kini Perang Dunia Kedua telah resmi berakhir. Kemudian selanjutnya, narasi Mayor Winters menutup film ini. Ia mengungkapkan jalan yang diambil oleh rekannya pasca berakhirnya perang. Buckhamton kini ia menjadi jaksa penuntut di Los Angeles. Ia bahkan sempat mengusut kasus atas pembunuhan Robert F. Kennedy lalu kemudian ditugaskan di pengadilan Banding, California. Johnny Martin kembali bekerja di perusahaan kereta api dan mulai membangun perusahaan konstruksi. Frank Perconte kembali ke Chicago dan bekerja di kantor pos sebagai pengantar surat. Dockrow meninggal pada tahun 1998. Sementara George Las menjadi pekerja di perusahaan perawatan di provinsi Rhode Island. Tetapi pada tahun yang sama ia meninggal dan sebagai penghormatan pada dirinya 1.600 orang menghadir pemakamannya di tahun 1998. Carwood Lipton menjadi eksekutif perusahaan pembuat kaca. Ia mengepalai semua pabrik di seluruh dunia dan memiliki kehidupan yang indah di North Carolina. Ronald Spears tetap bertahan di ketentaraan bahkan bertugas di Korea. Tetapi pada tahun 1958 ia kembali ke Jerman sebagai petinggi di rumah tahanan Spandau Berlin Barat kemudian pensiun sebagai letnan kolonel. Louis Nixon mengalami beberapa masa-masa berat setelah perang. Ia bercerai beberapa kali hingga pada tahun 1956 ia menikahi seorang wanita yang mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Namun pada tahun 1995 ia meninggal. sedangkan sahabatnya sendiri Davis Winters akhirnya menerima tawaran kerja sebagai manajer personalia di perusahaan yang dijalankan oleh keluarga Nixon hingga ia dipanggil kembali oleh militer pada tahun 1950 untuk melatih pasukan elit Amerika Serikat. Pada masa pensiunnya sang veteran perang ini menghabiskan masa tuannya di Pennsylvania. Ia meninggal pada tahun 2011 dan film pun selesai. Bagi kalian yang sudah menonton video ini yang tidak selesai saya ucapkan terima kasih. Semoga kata-kata saya tidak menyinggung pihak lain dan masih sopan bagi kalian yang mendengar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di video. selamat menikmati.